Kehidupan kosan ternyata jauh lebih seru daripada yang kukira Apalagi teman sekosanku semuanya masuk ke lingkup pertemananku Semua berawat dari orang tuaku Mereka belikan aku rumah sebagai hadiah karena berhasil masuk peten favorit Ya mungkin kesana berlebihan Tapi sebenernya harga rumah ini gak semahal itu kok Karena sebelumnya peradaan pati dan rumahnya dijual sama pemilik aslinya Jujur saja kalau buat aku sendirian kayaknya rumah ini agak kegedean deh Apalagi setelah direnovasi Jadi aku memutuskan untuk mengundang teman-teman sekampusku untuk ngekos di rumah aku Lumayan ada teman terus nambah uang sejajan juga ya kan Ini bosennya dah Bosen Maksudnya kita cuma dingin dong, kita bukan dulu sesuatu dah Nah lu apa sih? Kita semua juga bingung kalian mau ngapain Emangnya lu ada ide? Kita nonton film aja gak sih? Film horror Kan selagi udah mau malam tadi ya Iya bener banget Gue tuh kemarin baru ada film horror baru Di channel aku sih kan nama MPP deh kalau gak salah MPP? Buka 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 Guys, 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 tadi ada tangan dingin yang pegang gue dari belakang. Padahal gue lagi sendirian. Guys, tadi kan gue ngeliat jodoh balik ke belakang. Terus gue pas balik ngeliat ke TV, terus kayak ada banyak orang-orang tau. Wah, serem tangan sih. Hah? Apaan sih maksud, wih? Ih, beneran. Gue tuh ngeliat kayak ada bayangan orang, terus kepalanya tuh kayak miring. Tapi miringnya tuh gak wajar gitu. Iya, aslinya gue tadi juga liat. Udah, udah, udah. Kalau gitu, kita balik aja ke kamar, terus kita istirahat, oke? Kalian dudun aja. Gue mau makan dulu. Udah, udah, udah. Terima kasih. Ada yang berdiri tadi di ujung kasur. Tadi waktu Karen ngeliatin lampu, ada orang lain di kamar. Mas! Lu mau gue turun begini, enggak? Enggak apa kok kalau keluarga si lu sendiri. Eh, enggak beneran, enggak apa nih. Iya, enggak apa, enggak apa. Enggak apa, enggak apa. Ntar gue ambil kasur kecil lagi, enggak apa. Enggak apa, enggak apa. Dia enggak yakin mau nemeninan kita. Iya, enggak apa. Enggak apa, enggak apa. Enggak apa, enggak apa. Bisa balik, enggak. Enggak. Enggak apa, enggak apa. Eh, hari ini ada tugas nggak sih? Ada nggak sih yang dari dosen Ryan? Kita ada presiden. Enggak apa, enggak apa. Gua masih belum diikutnya. Iya, enggak apa? Serius hari ini? Gua baru bikin bekerja-bemakasinya sih. Gua nanti-nanti. Caelah, sampe aja kali. Kan kas Mr. Ryan masih nanti. Bisa lah, kita kerjain nanti. Aduh, mana kemana? Gua bisa dulu lah. Gua, kebiasaan lu yut. Bukadang mulu sih. Biarin aja. Gua bisa dulu. Evin, besok mama sama papa harus keluar kota lagi, nak. Ada urusan pekerjaan. Enggak apa-apa keluar kota terus. Kemarin keluar kota, baru juga balik. Pergi-pergi aja terus. Nggak usah balik. Tapi nak, kali ini penting. Soalnya kliennya minta ketemu langsung. Ada masalah. Kamu sendirian di rumah nggak apa-apa kan ya? Mbak Alin juga harus balik kampung. Katanya mamanya sakit. Jadi nanti waktu malam papa berangkat, kita sekalian nganterin Mbak Alin ke terminal. Ya udah. Evin mau dibeli natas sama papa? Evin mau bawa nengak. Harus ping. Tunggu. 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 Evin. Evin? Mama papa ada sampe? Evin? Evin. Evin? Kamu kanapa? Evin! Evin! Kamu kanapa? Evin! Bangun! Astaga, Astaga, Astaga! 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 Duh, dibangunin gak dia? Gakunin aja. Yaud, yaud. Gakun yaud. Udah siang nih. Yaud. Oh parah, tidur di kelas. Gue udah tidur berapa lama? Gak lama kok. Gak lama kok. Ntar aja. Pergi gak? Soalnya udah diajak makan. Yaudah ya. Ntar, Astaga. Ntar gue ikut. Gue nyusul. Yaudah. Kita duluan ya. Yaudah. Tumen sepi. Lagi wadah kemana ya? Tumen sepi. Salah satu diantara kita. Pasti terlipat di kejadian itu. Tumen sepi. Tumen sepi. Tumen sepi. Maka sepuluh minggu depan. Aku sudah sangat muak dengan raksini. Cepatlah. Oh baik, terima kasih atas kerjasamanya. Lois Rania, usia 20 tahun, 100 mahasiswa. Wah, aku belum tahu kalau Lois punya perempuan. Namanya Balinda Rania, usianya 25 tahun. Beberapa tahun ini bisnis orang tua mereka sukses besar rupanya. Hmm, kalau begitu harusnya Lois nggak ngekosi sini dong. Kan dia punya uang. Eh, kok ada nama pemilik rumah ini? Mereka dulu peseng bisnis. Wah, wah, ada yang nggak bener ini. Josephine. Nama yang familiar? Aku. Di sini. Wah, ada yang nggak bener nih. Halo? Iya, ini saya. Iya. Ya sudah, besok pagi saja kita ketemu. Di danau seperti biasa. Terima kasih ya. Sejauh yang saya sudiki, dulu kasus ini memang sudah pernah diinvestigasi oleh polisi. Tapi sayangnya pelakunya berhasil tabur dan petunjuk di TKP terlalu sedikit. Kalau begitu, selidiki lagi dari awal. Jangan-jangan pelakunya ada dekat kita. Kalau begitu, kita harus melibatkan juga polisi. Cepatlah. Kasus ini benar-benar membuat saya muak. Baik juga itu yang kita mau. Oh iya, lo tau nggak sih? Tadi di kampus tiba-tiba ada polisi datang. Terus si Lo disuruh keluar kelas. Kayaknya dia ditangkep deh. Dia juga belum pulang sekarang kan. Iya kan? Kenapa ya? Gue cuma nggak tahu deh. Atau gue coba telepon dia. Eh jangan-jangan! Gak usah nanti kalau dia beneran diri tersangkap. Terus ada nama lo di HP dia. Lo bisa kena juga loh. Padahal kan lo nggak ada hubungan ya. Eh, maksud lo apa? Lois ditangkep. Gak salah lihat lo beneran. Gimana? Gue tahu. Orang dia loncat gue aja belum dibalas tuh sekarang. Oke deh kalau gitu. Halo? Saya dengar dari teman saya kalau pelaku sudah ditangkap. Atau? Apa iya? Oh, banyak kata bener. Pelakunya teman saya sendiri. Baik pak iya. Terima kasih ya. Halo? Ada apa ya? Tuan, ada masalah. Sebenarnya ternyata posisi salah bangka. Semoga sebenarnya itu kata lebih tersangka yang kemarin ditangkap. Polisi sempat menangkap B-pop yang menyerangkan dia tanggap. Sebelum dia tangguan, dia bilang kemungkinan temukan tahun yang nonton di hadingnya. Pelakunya mungkin menyerang kita. Kita harus tertutup posyada. Hah? Masudnya apa? selamat menikmati pembunuh kok baru baru beli kenapa mau? tau apa ya? dingin banget tangan kak ada yang dingin gak sih? guys, tadi kan udah balik terus gue lagi 3, 2, 2 kok nginti eh, ini ini kenapa mbak pake paki lamis gaji, kenapa kenapa pengurut gue gak sih? kenapa sih? ini gue gak salah siapa ya? oke bit 24 hours later Kembali lagi bersama saya Yuda dalam berita di putan 6-9 Sebenarnya dialog kurang serek dan pemilihan tiba-tiba mati lampu terus saya keluar kamar itu maksudnya apa? Untuk prosedur please untuk ganti ayat tim Saya cape ya makasih Oke aja Aduh yang bisa dimasukin gitu loh Sambusan saya selama ini saya seru Seru Terima kasih koda ibu prosedur Saya sangat senang Saya terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih